Joni, kali ini kita akan membahas tentang cerita Ovi Sofianti Duo Serigala Peluk Kristen Usai Mimpi Bertemu Tuhan Yesus. Berikut ini pembahasannya tentang cerita Ovi Sofianti Duo Serigala Peluk Kristen Usai Mimpi Bertemu Tuhan Yesus. Tapi sebelum menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengannya, agar nanti video baru dari channel. Terima kasih selamat menonton. Suarasumbar.id Ovi Sofianti menutuskan pindah agama dari Islam ke Kristen. Mantan personel Duo Serigala ini mengaku sempat jauh dengan keluarga. Seiring berjalan waktu, Ovi tetap menebar kasih hingga akhirnya hubungannya dengan keluarga membaik. Ovi mengaku meninggalkan Islam setelah mimpi bertemu Tuhan Yesus sebanyak tiga kali. Suami Ovi Sofianti, Franky Roring memutuskan untuk mualaf lebih dulu sebelum akhirnya resmi menikah pada 2018 lalu. Setelah menikah, Franky kembali memeluk agama lamanya, yakni Kristen. Selama menikah, Franky mengaku tak pernah mengajarkan Ovi tentang keyakinan yang ia imani. Kita menikah dalam Muslim? Saya Nasrani Mualaf mengikuti agama. Istri saya, selama perjalanan pernikahan itu saya tidak pernah mengajarkan agama saya tentang Tuhan Yesus ataupun firman Tuhan. Saya cuma mengimani saja hati saya bahwa kuasa Tuhan itu pasti dahsyat dan luar biasa. Kata Franky Roring, Ovi Sofianti sendiri memutuskan untuk pindah agama karena hati nuraninya sendiri. Setiap doa yang dipanjatkan pemeran anak jalanan itu terjawab lewat mimpi. Sebelumnya Ovi berdoa waktu itu enggak minta apa-apa tapi cuma minta jalan kebenaran saja sebelum tidur. Setelah berdoa malah Tuhan Yesus datang dalam mimpi. Mimpi yang pertama itu Ovi ada di dasar laut yang paling dalam terus Ovi diangkat ditaruh di satu rumah banyak yang marah sama Ovi. Tuturnya, Ovi mengaku sudah bertemu Tuhan Yesus lewat mimpi sebanyak tiga kali. Di mimpi yang ketiga, wanita 27 tahun tersebut menangis. Yang paling luar biasa di mimpi yang ketiga, itu Ovi sampai netesin air mata. Ovi ngerasain kok gue itu lebih cinta sama Tuhan Yesus daripada suami sendiri. Gue enggak takut kehilangan suami, sampai Franky sampai bangunin Ovi. Ujarnya, Ovi melihat Tuhan Yesus tersenyum kepada dirinya. Mulai dari situ, Ovi Sofianti merasakan damai dan memutuskan untuk beralih agama dari Islam ke Kristen. Tuhan Yesus di samping ayah pakai baju putih, tersenyum itu dasyat banget luar biasa. Padahalkan Ovi enggak tahu kita baca Alkitab, dan Ovi belum tahu apa-apa. Tapi di sebelah kanan suami itu Tuhan Yesus itu tersenyum yang bikin Ovi nyaman. Kayak benar-benar dipeluk sama Tuhan Yesus. Ujarnya, kehidupan setelah pindah agama Ovi Sofianti tak berjalan mulus. Ia sempat dibenci oleh keluarga namun tetap menebar kasih. Sehingga setelah satu tahun berjalan, hubungan Ovi Sofianti dan keluarga perlahan membaik hingga saat ini. Walaupun kita dibenci kanan-kiri, mau diomongin mau dikucilkan tetap kita harus mengasihi. Kayak Ovi ya kayak kemarin sempat lagi panas-panasnya sempat dijauhi sama keluarga. Tapi kita tetap mau hubungan baik keluarga, tapi puji Tuhan satu tahun berjalan semuanya udah baik-baik aja sama keluarga. Sama mama sama papa, kita harus mengasihi. Apapun itu, biar mereka pun mengasihi kasihnya Tuhan. Jadi yang belum kenal Tuhan bisa melihat dari kehidupan kita. Pungkas Ovi Sofianti. Ternyata ini yang membuat Ovi Sofianti memutuskan pindah keyakinan. Ovi Sofianti memutuskan berpindah keyakinan tak lama setelah menikah dengan pria bernama Frankie Ilham Roring. Ada hal di luar logika yang menghampiri eks-personel duo serigala ini sebelum akhirnya memeluk agama Kristen. Kepada awak media, Ovi berkata memimpikannya sosok Yesus sampai menangis. Keesokannya ia meminta izin pada suami untuk berpindah keyakinan lalu tak lama berselang menjalani proses pembaptisan. Ada sesuatu luar biasa yang aku alami. Terakhir sebelum berpindah aku sempat salat dan meminta kepada Allah untuk tetap di jalanmu. Kalau aku ceritain mungkin gak masuk akal, tapi saat kejadian, di aku itu bikin damai. Aku minta sama Allah dimimpiin tapi datangnya Tuhan, Yesus, aku gak bisa berbuat apa-apa, mungkin udah jalan Tuhan sih buat aku. Papar Ovi ditemui di CGV Grand Indonesia, kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, Rabu Malam. 1. Suami Kaget. Frankie Ilham Roring memutuskan menjadi muhalaf untuk menikah dengan Ovi Sofianti. Maka tak heran ia kaget tatkala mendengar istrinya ingin memeluk agama lain. Pas awal aku kasih tau dia malah kaget dan nanya, kok bisa, aku cerita aku tidur sampai ngeluarin air mata karena aku ketemu Tuhan, ucapnya. 2. Tak Ada Rencana Berpindah. Ovi Sofianti menyebut berpindahnya keyakinan ini karena sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Ia mengaku sejak awal pacaran hingga menikah dengan Frankie tak ada niat untuk memeluk agama Kristen. Semua terjadi begitu saja. Gak ada niat sama sekali. Kalau aku emang niat buat ikut dia gak mungkin suami jadi muhalaf. Ini memang gak direncanakan sama sekali. Tandasnya. 3. Ovi Rajin Ibadah. Keseriusan Ovi dalam mendalami Kristen mulai terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Keputusannya memang mengundang kontroversi. Namun setidaknya Ovi ingin membuktikan jika dirinya benar-benar serius dengan apa yang dilakukannya. Justru sebenarnya dia yang paling rajin ibadahnya daripada gue haha. Jadi gini, karena mungkin dia baru, pengen mengenal lebih dalam, pengen mempelajari tentang Kristen. Dia mau tahu makna Natal itu kayak apa, sambung Frankie. Jadi aku gak mau di komen mem. Permainkan? Jadi aku harus tahu, pungkas Ovi. Nah, itu tadi tentang cerita Ovi Sofianti duo Serigala Peluk Kristen. Usai mimpi bertemu Tuhan Yesus. Jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Toleransi.